Kalender Alam Semesta, tanggal 4 April tahun 2014. Seluruh bangsa ilahi Suan Huang gempar. Kaisar Muda Agung akhirnya memilih seorang permaisuri. Upacara penyambutan resmi diumumkan ke seluruh dunia, dan semua orang merayakannya. Pada hari ini, gerbang istana dibuka lebar-lebar untuk menyambut para pejabat, pahlawan, dan pengusaha kaya. Siapapun yang memiliki reputasi di Kekaisaran dapat menghadiri upacara tersebut. Seluruh istana penuh sesak dengan tamu. Tiga istana lagi harus disiapkan untuk menerima tamu terhormat. Selamat, selamat. Oh, bukankah ini sku airwang? Bagaimana kabarmu? Kudengar kau memiliki selir lagi. Kau benar-benar bersemangat meskipun usiamu sudah tua. Tidak sedikit orang yang ingin menjilatnya. Begitulah dunia sekuler. Pada hari pernikahan Kaisar Agung Suan Huang, semua orang harus bersuka cita. Bahkan ketika musuh bertemu, mereka akan tersenyum canggung, tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidaksenangan. Suan Huang Agung, Kuno, dan Kuat. Sebagai kekuatan terbesar kedua di benua semesta, tidak ada yang berani memprovokasinya. Hei, sudah dengar, permaisuri kali ini secantik peri, dan dia adalah salah satu dari tujuh peri sekolah kosmos. Namanya telah menyebar jauh dan luas di benua guru utama, dan latar belakangnya benar-benar luar biasa. Seorang pria parubaya yang gemuk tidak dapat menahan diri untuk tidak memamerkan pengetahuannya, menyebabkan banyak orang berkumpul di sekitarnya. Melihat semua orang tertarik, pria parubaya itu menjadi semakin bangga. Kau pernah mendengar tentang pries, kan? Dia adalah permaisuri kerajaan kita. Apa, itu pries? Kami pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi sayangnya, kami belum dapat melihatnya. Hari ini, kami akhirnya dapat memanjakan mata kami. Banyak orang mulai mendesah. Meskipun Seven Fireys of the Universal Legge tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, karena kecantikan mereka yang unik, mereka seperti tujuh peri yang telah turun ke dunia fana. Mereka dicintai oleh orang-orang di seluruh benua dan dipuji tanpa henti. Pria itu penuh nafsu. Wajar saja, mereka suka bertanya tentang wanita cantik jelita ini. Berdasarkan kabar angin, mustahil bagi tujuh peri untuk tidak terkenal. Meskipun mereka belum melakukan apapun, itu sudah cukup bagi mereka untuk masuk dalam jajaran tujuh peri. Karena mengejar kecantikan, mereka telah menjadi objek keinginan utama semua pria di benua semesta. Bukankah tubuh warisan muncul beberapa waktu yang lalu? Mengapa Kaisar Agung kita tidak pergi dan menikahinya? Pada saat ini, suara ragu lainnya terdengar. Meskipun tubuh warisan itu bagus, ada begitu banyak orang yang memperebutkannya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkannya. Namun, peri es berbeda. Kudengar dia adalah anggota Klan Kaisar Kuning Hitam. Jika mereka bersatu, mereka tidak akan kalah dari tubuh warisan. Mereka adalah kekasih masa kecil sejati, jodoh yang ditakdirkan, si gendut setengah bayah itu segera menjelaskan. Begitu ya, itu adalah jodoh yang ditakdirkan. Tidak akan terlambat untuk memperjuangkan tubuh warisan setelah menikahi peri es. Kerajaan ilahi Suanhuang kita ditakdirkan untuk menguasai benua ini. Sebagai warga kerajaan ilahi Suanhuang, kebanyakan dari mereka memiliki sifat Suanhuang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan hati para wanita cantik, jadi mereka tentu berharap bahwa semua hal baik akan menimpa kerajaan mereka. Huh, sementara banyak sekali orang yang memuji dan mendukung pernikahan ini, Chen Hanswe, yang berada di tengah-tengah pernikahan, mendesah tak berdaya. Mengenakan gaun merah, tubuhnya tampak sangat cantik. Gaun pengantin Luan Phoenix membuatnya tampak seperti Putri Duyung, menakjubkan dan tiada taraf. Dia memiliki temperamen yang dingin dan jiwa yang jernih. Wajahnya yang oval tampak menyendiri dan cantik. Jika dia keluar seperti ini, banyak pria akan tertarik padanya. Dia menatap dirinya di cermin dan dengan lembut membelai tubuhnya yang indah. Akhirnya, tangannya berhenti di perut bagian bawahnya. Wanita S itu meleleh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Chen Jiu, apa kabar? Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku. Aku tidak bisa menikahimu. Aku harap kamu melupakanku. Wajah Chen Hanswe dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, juga kengganan yang mendalam. Hari itu, kalau saja aku mengizinkannya datang ke tempatku dan membiarkan dia benar-benar mengantarku, betapa bagusnya itu. Chen Hanswe mendesah pelan, membuatnya merasa malu. Chen Hanswe, bagaimana Anda bisa berpikir seperti ini? Kamu adalah bibinya. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Chen Hanswe bertanya pada dirinya sendiri, dia menemukan bahwa jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan menolak masuknya Chen Jiu. Ini, Chen Jiu, aku benar-benar akan dibunuh olehmu, dasar bocah kecil. Karena tidak dapat menerimanya, Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan Chen Jiu. Biasanya lebih baik bagi seorang pria untuk menanggung hal semacam ini. Boom, tiba-tiba, ada ledakan di langit. Yin dan yang terpisah, dan itu seperti awal mula dunia. Dalam kekacauan itu, lebih dari selusin sosok seperti makhluk abadi dan dewa turun. Ya Tuhan, siapa orang-orang itu? Mereka sangat agung. Mereka berani turun langsung ke atas Istana Suan Huang dan menekan kita. Apakah mereka abadi? Aura seorang Saint sudah cukup untuk mendominasi dunia, dan itu sudah cukup untuk membuat manusia tidak dapat memperkirakannya. Bolehkah aku bertanya dari mana kalian para orang suci berasal? Mengapa kalian datang ke Istana Suan Huangku? Tak lama kemudian, tiga orang tua dengan aura pekat muncul di langit. Mereka mulai bertanya dengan sopan tentang orang-orang yang telah datang. Apa, Suan Sandao? Kita sudah tidak bertemu selama beberapa hari. Apakah kamu tidak mengenaliku? Seorang pria parubaya berjalan keluar dengan ekspresi dewasa dan tenang. Oh, bolehkah aku bertanya siapakah dirimu? Kapan kami pernah melihatmu sebelumnya? Melihat pria parubaya dengan aura yang panjang, ketiga pria tua itu bingung. Huff, Apa kau tidak ingat bagaimana aku merontokkan gigi depanmu terakhir kali? Pria parubaya itu mengomel dengan marah. Apa, siapakah orang ini? Dia berani memukuli seorang tetua keluarga Suan Huang. Tamu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tercengang. Pernikahan itu bahkan belum dimulai, tetapi pertunjukan yang bagus telah terjadi. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Siapakah yang berani menantang martabat bangsa dewasa Suan Huang? Apakah orang-orang ini ingin mati? Kau, ketiga lelaki tua itu langsung memerah karena malu. Mereka menatap pria parubaya itu dengan saksama dan berkata dengan tidak percaya. Kau, Kau Kin Hei, bajingan tua dari keluarga Kin. Oh, akhirnya kau ingat. Benar, Ini aku, pria parubaya itu tersenyum, wajahnya penuh kesombongan. Itu adalah Kin Hei. Dia telah menderita di tangan keluarga Suan Huang lebih dari sekali, dan dia bertekad untuk membalas mereka hari ini. Kin Hei, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bangsa ilahi Suan Huang kami menunjukkan belas kasihan padamu dan tidak menghancurkan negara Kinmu, tetapi kau masih berani menantang martabat kami berkali-kali. Apakah kau benar-benar berpikir bangsa ilahi kami baik hati dan akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan? Seketika, wajah ketiga lelaki tua itu menjadi tegas dan mereka memarahi dengan sangat tidak senang. Berada di langit di atas istana Suan Huang, mereka yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. 482. Negara Kin, aku tahu sekarang. Mereka adalah negara yang dulunya adalah kota Kin. Ku dengar mereka sangat kuat, tetapi mereka menghilang. Aku tidak menyangka bahwa negara dewa Suan Huang sengaja membiarkan mereka pergi. Namun, mereka terlalu berani. Mereka benar-benar berani memprovokasi istana Suan Huang. Banyak orang terkejut. Huff, bukankah kalian yang mengamuk? Suan Sandao, mengapa kau tidak menyebutkan tentang mencuri artefak leluhur kami dan memaksa kami pindah? Kin He menegur. Benar sekali. Kembalikan artefak leluhur kita. Sebagai negara besar, negara ilahi Suan Huang, bukankah terlalu tidak tahu malu untuk menindas artefak leluhur orang lain? Pinta Kin He. Kamu masih punya muka untuk mengkritik orang lain atas tindakanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena seorang pria miskin, dia lemah dan dapat diganggu. Banyak orang menegur, memaksa Suan Sandao terdiam. Kembalikan artefak leluhur kami. Kalian bandit, dalam sekejap, kesombongan Suan Sandao sepenuhnya ditekan, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Apakah negara dewa Suan Huang benar-benar mencuri artefak leluhur negara Kin dan memenangkan perang dengan cara yang tidak terhormat? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berbisik dan meragukannya. Jika hal seperti itu benar adanya, maka citra negeri ilahi Suan Huang Niscaya akan sangat rusak di mata orang-orang. Kamu, beraninya kamu, kamu tahu hari apa sekarang. Hari ini adalah hari pernikahan Kaisar Agung kita. Beraninya kau menantang martabat ke Kaisaran kita saat ini. Kau telah mencoreng reputasi kita. Seribu kematian tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu. Kalian semua, matilah. Suan Sandao tiba-tiba menjadi marah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka tidak berani menyerang Kin He. Sasaran mereka adalah Kin Si, mantan Kaisar. Mereka bersumpah untuk menjatuhkannya dan menekan pelanggaran hukum orang-orang ini. Minggir kalian semua, geram Kin Si. Sekarang dia adalah Sein tingkat pertama. Dia tidak bisa diremehkan. Dia melambaikan tangannya, dan Kin Aga Mas menyapu ke segala arah. Ketiga lelaki tua itu dipaksa mundur. Telapak tangan Sein mereka yang kuat gagal melakukan apapun. Surga menghubungkan surga dan bumi. Ketiga lelaki tua itu meraung dan melepaskan pilar surgawi suci mereka. In dan yang mengalir, menghubungkan surga dan bumi. Di dalam hamparan tak terbatas, ada Ki Kuning dan Putih Mistis yang berputar di sekitar pilar, memberikan pilar aura kuno yang misterius dan tak terduga. Sier, berhati-hatilah dengan Suan Huang Ki mereka. Mereka dapat mengubah pilar surgawi suci menjadi bilas surgawi yang dapat membunuh para dewa iblis, Kin He memperingatkan. Ketiga tetua telah melancarkan serangan mereka sendiri. Tiga pedang Suan Huang, hancurkan langit dan musnahkan bumi, bantai dewa dan musnahkan Buddha. Teriak ketiga lelaki tua itu. Ki Kuning dan Putih Misterius secara aneh mengubah pilar surgawi suci mereka menjadi tiga pedang surgawi. Tiga pedang surgawi itu bagaikan malapetaka di surga. Pedang itu dapat menembus asal-usul dan menghancurkan surga dan bumi. Itu adalah sesuatu yang dapat membuat manusia gemetar. Kalian bertiga sudah bertindak terlalu jauh. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suku Suan Huang tentu saja memiliki harga diri mereka sendiri. Kin Si tidak berani ceroboh. Dia tiba-tiba mengeluarkan gada harta karun. Boom! Gada harta karun itu kuno dan tidak terlalu tajam. Ukurannya hanya bertambah besar, tetapi seperti menara dewa abadi yang menekan ke bawah. Ruang dan waktu hancur, membuat hati orang-orang terasa berat. Apa itu? Saat semua orang terkejut dan bingung, keagungan gada itu akhirnya menunjukkan dirinya. Ka! 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 Tiga suara retakan tiba-tiba terdengar. Semua orang menatap langit dengan kaget. Tiga pedang ilahi kuning misterius yang tak tertandingi di dunia, yang mampu menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, benar-benar hancur. Meskipun tongkat harta karun kuno tampak biasa saja, tongkat itu penuh dengan keanggunan yang luar biasa. Kekuatannya langsung membutakan semua orang. Mereka bahkan tidak bisa berkedip untuk waktu yang lama. Pilar surgawi suci hancur, dan Suan Sandau terluka parah. Dia batuk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Senjata suci macam apa ini? Gada raja penghancur suci. Gada itu dapat menghancurkan langit dan bumi, serta menghancurkan iblis dan kejahatan di bawah sana. Tekanlah. Qin Shi mengayunkan gada itu lagi. Ia ingin menekan Suan Sandau. Dia ingin menekan tiga lelaki tua di langit di atas istana Suan Huang. Ini hanyalah tamparan di wajah suku Suan Huang. Itu tak tertahankan. Cukup. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Sebuah telapak tangan menghalangi tongkat suci, membuatnya tidak bisa turun. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan alis panjang muncul di langit. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Qin He, aku telah mengampuni nyawamu berkali-kali karena betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan membawa orang untuk menimbulkan masalah di istana Suan Huangku. Apa niatmu? Haha, Suan Wu Hui, kulitmu yang lama masih setebal dulu. Qin He tertawa terbahak-bahak menanggapi kata-kata lelaki tua itu. Berulang kali membiarkanku pergi. Kau mengatakannya dengan baik, tapi aku khawatir setiap orang di suku Suan Huangmu menginginkan aku mati. Sayangnya, kalian semua khawatir aku akan melawan kalian habis-habisan dan menyeret kalian bersamaku. Bukankah begitu? Huff, suku ku punya senjata Sein. Membunuhmu semudah membantai anjing. Jangan terlalu sombong, kata Suan Wu Hui dingin. Kalau begitu, mari kita bertanding lagi. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya kita bertarung. Mari kita bertarung lagi dan lihat siapa yang lebih kuat. Semangat tempur Qin He membumbung tinggi saat ia bersiap untuk melawan Suan Wu Hui sampai mati. Kamu, jangan terlalu sombong. Hari ini adalah hari pernikahan yang mulia. Kita tidak bisa bertarung di sini. Suan Wu Hui tampak sedikit takut. Kalau begitu, kembalikan artefak leluhur yang kau curi dari kami terlebih dahulu. Qin He segera menuntut. Benda leluhur apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ekspresi Suan Wu Hui berubah kaku. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Apakah kau masih berpikir bisa menipu dunia? Qin He langsung menjadi tidak senang. Prajurit Dragonblood ku telah kembali. Keluarga Kinku adalah ras Dragonblood. Kami tidak akan membiarkanmu menindas kami sesuka hatimu. Hari ini, jika kau tahu apa yang baik untukmu, kembalikan benda leluhur itu, dan kami akan mengakhirinya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membuat keributan di istana Suan Huangmu. Kami akan membantai kalian semua. Apa? Prajurit Dragonblood, kau sedang membicarakan dia. Suan Wu Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah pemuda di tengah kerumunan. Sosoknya sombong, dan sikapnya tak tertandingi. Iya, ini aku. Aku Chen Jiu. Ku rasa semua orang tidak asing denganku, kan? Pemuda itu tersenyum percaya diri, mendominasi, dan acuh-ta'acuh. Aura transcendentnya langsung memikat kekaguman dan pujian semua orang. Apakah ini pemuda yang berani menentang putra surgawi? Para prajurit Dragonblood memiliki garis keturunan bangsawan. Seperti yang diduga, mereka luar biasa. Dengan aura prajurit Dragonblood, tak seorang pun berani meremehkan Chen Jiu. Begitu dia muncul, dia ditakdirkan untuk menarik perhatian semua orang. 483. Chen Jiu, mengapa kamu membawa mereka ke sini hari ini? Tanya Suan Wu Hui sambil melotot ke arah Chen Jiu. Alasan pertama adalah untuk memberi selamat kepada kaisar atas pernikahannya. Alasan kedua adalah untuk mengambil kembali benda leluhur kami. Anda harus memahami betapa pentingnya benda itu bagi kami. Jika Anda tidak mengembalikannya, itu adalah penghinaan terbesar bagi keluarga kami. Kami tidak dapat menerima ini bahkan jika kami mati, kata Chen Jiu dengan tegas. Bukankah sudah kukatakan bahwa benda leluhurmu tidak ada di tangan kami? Jangan membuat keributan di sini. Tidak baik jika kau akhirnya membuat marah yang mulia, tegur Suan Wu Hui dengan tidak sabar. Oh, Anda tidak mau mengakuinya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kinsi, tekan mereka untukku. Chen Jiu tidak membuang-buang kata dan langsung memberi perintah untuk menyerang. Beraninya kau, Chen Jiu, dasar bocah nakal. Meskipun kau seorang prajurit Dragonblood, jangan berpikir bahwa ini masih dunia Dragonblood Soverein. Apa kau pikir kau bisa memprovokasi keluarga Suan Huangku hanya dengan beberapa orang? Kau terlalu naif. Aku sarankan kau untuk segera meminta maaf dan pergi. Kalau tidak, keluarga Suan Huangku tidak akan mudah diprovokasi. Ancam Suan Wu Hui tanpa ampun. Haha, ayo bertarung. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Suara arogannya itu membakar darah banyak pahlawan, membuat mereka mendidih karena kegembiraan. Mereka tidak menghadapi beberapa karakter rendahan. Mereka menghadapi kekuatan terbesar kedua di benua Kiankun. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia terlalu sombong. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berani menantang putra surgawi. Jika orang seperti itu tidak mati, dia pasti akan menjadi idola banyak anak muda di benua ini. Suan Triblet, ambil ini. Kin Si adalah orang pertama yang bergerak. Para tetua lainnya juga tidak sabar untuk bergerak. Mereka tampak tidak sabar. Bajingan, teriak Suan Wu Hui sambil mengulurkan tangan untuk meraih tongkat pembunuh raja. Namun, sebuah sosok dengan cepat menghalangi jalannya. Suan Wu Hui, jangan ganggu generasi muda. Ayo kita saling pukul, teriak Kin He sambil mengacungkan telapak tangan. Boom! Bentrokan antara ketiga orang suci menyebabkan ruang waktu membusuk dan kekacauan terbentuk. Suan Wu Hui terkejut saat mengetahui bahwa dia telah didorong mundur. Dasar orang tua, pil abadi macam apa yang kau makan? Kenapa kau begitu kuat? Suan Wu Hui menatap Kin He dengan heran. Aku belum menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Suan Wu Hui, ambillah ini. Kin He jelas membenci Suan Wu Hui sampai ke akar-akarnya. Sambil berteriak, dia memanggil pilar surgawi suci miliknya. Pilar surgawi suci tingkat ketiga alam suci dipenuhi dengan aura yang dahsyat. Begitu muncul, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Sialan, dasar bajingan tua, apakah kau benar-benar ingin menghancurkan istana kekaisaran kita? Ikutlah denganku ke langit semesta. Ekspresi Suan Wu Hui berubah. Ia khawatir istana kekaisaran akan rusak, jadi ia segera membawakin He ke langit. Boom! Dalam kehampaan, orang-orang samar-samar dapat melihat bahwa seolah-olah dua matahari telah bertabrakan satu sama lain. Sebuah ledakan besar memecah ruang waktu dan menyebabkan benua berguncang hebat. Serangan yang sangat kuat, klan Dragon Blood benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Banyak orang menghela nafas. Meskipun jiwa adalah hal terpenting di alam Sein, pilar surgawi suci juga merupakan benda yang sangat penting. Bagi mereka, berani menggunakannya untuk melawan pilar surgawi suci benar-benar tindakan yang nekat. Bersikaplah baik, sebelum ledakan meredah, Mystic Triblet dipaksa berlutut di depan Chen Jiu, dipermalukan sampai berlutut. Itu adalah pemandangan yang sangat kejam. Chen Jiu, beraninya kau membuat kami berlutut. Kau pasti akan mati dengan mengerikan. Ketiganya melotot ke arah Chen Jiu. Tampar, tampar, Kinsi menamparkan mereka satu per satu, menyebabkan ketiga lelaki tua itu berteriak. Dasar bocah nakal, beraninya kau memukul kami. Tunggu saja, kalian semua akan mati hari ini. Kamu masih berani bersikap sombong. Kamu sedang mencari kematian. Kinsi sama sekali tidak ceroboh dalam hal memukul orang. Dia melancarkan serangan telapak tangan demi telapak tangan, benar-benar melumpuhkan Mystic Triblet. Ya Tuhan, mereka gila. Klan Dragon Blood dan klan Suan Huang mungkin akan berselisih sekarang. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka benar-benar tercengang. Chen Jiu mungkin satu-satunya orang yang berani melakukan hal seperti itu di langit di atas Istana Kuning Misterius, secara langsung menekan sesepuh pihak lain dan menamparkan wajahnya di depan semua pahlawan dunia. Kau, dasar gila. Mystic Triblet melotot ke arah Chen Jiu, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Serahkan benda leluhurmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan membantai keluarga Suan Huang. Suara Chen Jiu dingin. Sombong. Seorang junior berani membantai keluarga Suan Huangku berulang kali. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga kita tidak punya siapa-siapa untuk digunakan? Teriakan tidak puas terdengar lagi. Dua orang tua memimpin sekelompok sekitar 20 orang tua dan sekitar 30 pengawal setengah bayar dari berbagai bagian istana dan berkumpul di udara. Aura lebih dari 50 orang bagaikan makhluk abadi. Tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Mereka semua adalah orang suci yang kuat. Ya Tuhan, lebih dari 50 orang suci. Keluarga Dragon Blood sedang dalam masalah sekarang. Semua orang menunggu reaksi Chen Jiu. Apakah dia akan memohon belas kasihan? Kembalikan benda leluhurku. Kalau tidak, aku akan membantai kalian semua, tidak peduli berapa banyak dari kalian. Chen Jiu melambaikan tangannya, dan kekuatan suci melonjak. Klan Dragon Blood benar-benar memiliki benda sage, dan kekuatan mereka cukup untuk menembus surga. Pada saat yang sama, terdengar ledakan di udara. Kin He mengayunkan pedang besar dan menebas ke bawah, mengejar Suan Wu Hui. Suan Wu Hui melarikan diri dengan panik, wajahnya penuh ketakutan. Sambil memegang pedang patah, Suan Wu Hui melarikan diri ke tengah para saint dan berkata, Saudara-saudara magang senior, mereka memiliki item saint tingkat ke-6. Jangan ceroboh. Wu Hui, lihat ke sana. Kedua tetua lainnya mengerutkan kening. Apa? Suan Wu Hui tercengang. Meskipun hanya ada 15 orang di pihak Chen Jiu, masing-masing dari mereka memiliki senjata suci di tangan mereka. Mereka tak tertandingi di dunia, menembus gunung dan sungai. Aura yang tak tertandingi semacam itu tak terhentikan oleh langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak item saint tingkat ke-6? Apakah dia menemukan perbendaharaan Dragon Blood Sovereign? Suan Wu Bian dan Suan Wu Fa adalah saudara magang senior Suan Wu Hui. Mereka jelas berada dalam posisi yang sulit. Kelompok Chen Jiu memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi mereka tidak menakutkan. Fondasi keluarga Suan Huang sudah cukup untuk menekan mereka. Namun sekarang, masing-masing dari mereka memiliki item saint tingkat ke-6. Kekuatan ilahi mereka pasti akan merepotkan. Martabat keluarga Dragon Blood tidak boleh dinodai. Kau mencuri benda leluhurku, jadi kau harus menyerahkannya dan meminta maaf. Baru setelah itu aku akan membiarkan masalah ini selesai, kata Chen Jiu. Dia sebenarnya mengajukan permintaan yang kurang ajar. 484 Apa? Kami sudah memberikan muka pada Kaisar Darah Naga dengan tidak membantai kalian semua, tetapi kau ingin kami meminta maaf. Itu hanya angan-angan. Syarat-syarat Chen Jiu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh klan Suan Huang. Jika mereka meminta maaf di depan banyak ahli, bukankah itu berarti klan Suan Huang lebih rendah daripada klan Dragon Blood? Di era para pahlawan yang sedang bangkit ini, semua orang ingin menyatukan benua dan membangun kemakmuran abadi. Bagaimana mungkin mereka menundukkan kepala? Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Chen Jiu melambaikan tangannya, dan semua orang suci mengeluarkan senjata orang suci mereka. Sialan, mereka terlalu sombong. Para tetua, cepat bentuk formasi penyatuan langit dan bumi Suan Huang dan hancurkan mereka semua. Suan Wu Fa meraung, dan lebih dari 50 anggota klan Suan Huang dari segala usia mengubah langit dan bumi seperti bintang, mengepung kelompok Chen Jiu yang beranggotakan 14 orang. Langit, bumi, Suan Huang. Klan Suan Huang berteriak pada saat yang sama. Klan Suan Huang tiba-tiba berteriak, dan langit dan bumi berubah. Bintang-bintang dibentuk menjadi bulan, dan dunia primitif terbentuk di langit. Gelombang Ki kuning dan putih lahir di antara langit dan bumi, yang misterius dan sangat misterius. Suan Huang adalah energi paling murni di dunia, dan juga merupakan energi asal paling mistis di dunia. Saat suara yang besar dan sombong terdengar, Suan Huang Ki berubah menjadi Dewa Perang. Semua Dewa Perang Persatuan, berhati-hatilah. Dewa Perang Persatuan yang terbentuk dari Ki Suan Huang ini dapat menghancurkan Yin dan Yang dalam tubuh seseorang, menyebabkan semua makhluk hidup kembali ke asal mereka, mengubahnya kembali menjadi debu. Mereka sangat menakutkan, Kin He memperingatkan. Tidak apa-apa. Dengan artefak sein tingkat 6, kita bisa menyapu semuanya. Setelah mengatakan itu, penjaga itu mengeluarkan spanduk dan menyapunya. Spanduk rangka Yin Yang, semua kehidupan kembali kekeningan. Tengkorak dan wajah hantu pada spanduk hitam besar itu sangat menakutkan. Saat spanduk itu bergerak, spanduk itu menutupi langit dan menghalangi matahari. Aura jahat hitam berubah menjadi ribuan hantu dan keluar dari spanduk dan melahap sekelilingnya. Seperti segerombolan belalang, mereka menyerang sekelompok besar dewa perang Gui Yi dan menghancurkan sosok mereka. Sialan, formasi penyatuan langit dan bumi, dewa perang Suan Huang. Setelah mendengar suara gemuruh yang dingin, lebih dari 20 sosok tiba-tiba turun dari langit. Beberapa dari mereka memegang artefak sein, dan Suan Huang Ki menyelimuti mereka. Mereka telah berubah menjadi dewa perang jenis lain yang dapat menghancurkan Yin dan Yang. Bunuh, Wang Yu dan para tetua lainnya segera mengambil keputusan, menyerbu sambil membawa artefak sein di tangan. Gemuruh, Ki Primordial meledak dan langit dan bumi bertabrakan. Delapan lelaki tua itu bertarung melawan 20 lelaki tua itu dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, yang membuat mereka tidak berdaya adalah meskipun senjata sein di tangan mereka tidak sebagus milik mereka, mereka mampu bertahan dengan dukungan Ki Suan Huang. Suan Jia Hai, pergi dan tekan kelompok junior ini. Sebuah raungan tiba-tiba terdengar di langit yang luas. Bintang-bintang jatuh dari langit dan meteor-meteor jatuh. Belasan tetua lainnya telah berubah menjadi dewa perang Suan Huang. Mereka memegang dua artefak sein dan menyerang Wang Yu dan yang lainnya. Orang suci alam kedua, cepatlah. Chen Jiu mengerutkan kening dan buru-buru memerintahkan keempat orang suci alam kedua dari klan Qin untuk maju. Ledakan, artefak sein menyerang, menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan Yin dan Yang. Keempat tetua klan Qin yang memegang artefak sein teratas bentrok dengan dewa perang Suan Huang yang diubah oleh sepuluh sein alam kedua. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Berani sekali kau, Chen Jiu. Bulan Sabit turun dari langit dan menghantam Chen Jiu seperti Sing Chen hendak menghancurkan dunia. Suan Wu Hui, lawanmu adalah aku. Qin He memegang pilar langit suci dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Kegilaannya mengejutkan semua orang. Dasar orang tua gila, bulan Sabit mengumpat saat bertabrakan dengan pilar langit suci. Ledakan, pilar langit suci runtuh sedikit demi sedikit, dan bulan Sabit juga meledak berkeping-keping. Suan Wu Hui berjalan keluar dengan marah dan mengeluarkan tombak suci lainnya. Artefak sein lainnya. Jangan takut. Aku akan senang bermain denganmu. Qin He tersenyum sinis dan mengeluarkan tongkat bergigi serigala yang seberat bulan. Dewa perang langit dan bumi, teriak Suan Wu Hui saat Suan Huang Ki menyelimutinya, mengubahnya menjadi dewa perang kuno. Di balik baju zirah suci yang berkilau dan tembus pandang, sosoknya memancarkan aura yang dalam, agung, luas, dan agung. Dia benar-benar luar biasa kuatnya. Dewa perang langit dan bumi adalah dewa perang tertua dari klan Suan Huang. Legenda mengatakan bahwa alasan mengapa klan Suan Huang mampu menyatukan benua adalah karena kekuatan dewa perang yang tak terhentikan ini. Banyak orang yang mengetahui sejarah klan Suan Huang mulai berseru kagum. Huff! Apakah kau pikir kau adalah dewa perang langit dan bumi yang sebenarnya? Hancurkan! Qin He tidak takut. Ia mengayunkan tongkatnya, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kau mencari kematian. Suan Wu Hui menusukkan tombaknya, menyebabkan ruang waktu berhenti. Ding! Tombak Suan Wu Hui berhasil memblokir serangan Qin He tanpa mengalami kerugian. Dewa perang langit dan bumi yang luar biasa. Qin He meraung dan mengayunkan tongkatnya berulang kali. Dia ingin melawan Suan Wu Hui sampai mati. Lautan kepahitan tak terbatas. Bertobatlah dan Anda akan melihat pantai. Para dermawan, apakah Anda benar-benar akan bersikap keras kepala? Seorang biksu suci turun dari surga. Suan Wu Bian sebenarnya dipenuhi dengan aura agama Buddha. Bajingan tua, berhentilah berpura-pura menjadi keledai botak dengan kepala penuh kekasaran. Umpat sang penjaga. Tiba-tiba ia melemparkan sepanduk yang melolong seperti hantu dan melolong seperti serigala. Ekspresi Suan Wu Bian berubah. Ia segera mengeluarkan seekor ikan kayu dan menghantamkannya ke langit. Gelombang suara mengguncang langit, menghancurkan kerangka berwajah hantu satu demi satu. Kekuatannya sangat dahsyat. Gemuruh. Di dunia purba Suan Huang, kekacauan meletus. Dunia ditembus berkali-kali. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Chen Jiu, jangan katakan bahwa klan Suan Huang menindas yang lemah. Jika kau dapat menembus formasi ini, kami tentu akan menyerahkan senjata leluhur kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam, sebuah suara keras terdengar di langit sekali lagi. Apakah begitu? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Membelah langit dan bumi, kata Chen Jiu sambil menebas dengan pedang darah naganya. Cahaya pedang yang tajam langsung mengenai Dewa Perang Suan Huang, menyebabkannya berteriak di tempat dan hampir jatuh. Tidak bagus, anak ini jahat. Suan Duolai, beberapa dari kalian pergi dan tekan Chen Jiu dulu. Lima Dewa Perang Suan Huang tiba-tiba muncul di depan Chen Jiu, menyembunyikan niat jahat. Oh, kau benar-benar sangat menghargaiku. Kau benar-benar mengirim lima orang suci. Chen Jiu melemparkan pandangan meremehkan. Dia sama sekali tidak takut. Kau hanya seorang junior. Kau tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan kaisar kita, tetapi kau berani menimbulkan masalah. Itu tidak bisa dimaafkan. Sebaiknya kau tetap di sini dengan patuh dan melayani klan Suan Huang selama 10.000 tahun. Kelima orang suci itu mencibir dingin dan menyerang Chen Jiu. 485. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu Chen Jiu? Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia memprovokasi klan Suan Huang? Apakah dia ingin mati? Di kedalaman istana, sesosok tubuh yang cantik menatap langit dengan kecemasan dan keterkejutan yang tak terhingga. Wajahnya yang oval mulus, tetapi wajah cantiknya pucat. Chen Hanswe tidak pernah menyangka bahwa Chen Jiu akan datang ke hari pernikahannya. Terlebih lagi, dia begitu berani hingga ingin mengancam klan Suan Huang untuk mengambil kembali benda pusaka leluhur. Dia sangat sombong. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Pria ini benar-benar membutuhkan seorang wanita untuk mengendalikannya. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang memberontak seperti itu? Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin berselisih dengan klan Suan Huang? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Chen Jiu seharusnya tidak tahu kalau aku ada di sini. Kalau dia tahu kalau aku akan menikah dengan orang lain nanti, bukankah dia akan gila? Chen Hanswe tahu betul bahwa keponakannya sangat menyukainya, tetapi dia tidak pernah bisa menerimanya. Sekarang, dia datang pada saat kritis ini, yang benar-benar mengejutkannya dan membuatnya panik. Tidak, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Chen Jiu. Aku harus memohon pada yang mulia. Pada akhirnya, Chen Hanswe masih mengkhawatirkan keselamatan Chen Jiu. Dia bergegas keluar dari istana. Enyahlah kalian semua. Tepat ketika Chen Hanswe khawatir, Chen Jiu sedang bersemangat. Dia menyapu kelima orang suci itu dengan pedangnya, dan kekuatan yang dahsyat itu memaksa mereka mundur, membuat mereka tidak mungkin mendekatinya. Anak baik, kau memang punya beberapa keterampilan. Kunci sutra asli Suan Huang. Kelima orang suci itu terkejut. Kemudian, kelima jari mereka melilit langit dan bumi, membentuk sangkar dan membungkus Chen Jiu di dalamnya. Membelah langit dan bumi, Chen Jiu menebas dengan pedangnya dengan momentum yang tak tertandingi. Niat pedang primitif dan kreatif dapat menghancurkan segalanya, termasuk kunci sutra asli Suan Huang. Kelang, kelang, kunci sutra asli hitam kuning terpotong menjadi dua, dan kelima orang suci itu terdorong mundur lagi, tidak dapat mendekat. Sialan, satu pilar surgawi suci dapat menekan langit dan bumi. Kelima lelaki tua itu menjadi gila. Mereka tidak dapat mengalahkan leluhur bela diri tingkat keempat setelah sekian lama. Ini adalah kehilangan muka yang total, dan mereka semua melepaskan pilar surgawi suci mereka. Ledakan, saat pilar surgawi suci muncul, pilar itu menghubungkan langit dan bumi. Di bawah aliran Yin dan Yang yang tak berujung, sejumlah besar Suan Huang Ki pun dihasilkan. Haha, Chen Jiu, mari kita lihat apakah kau masih tidak akan mati. Di dalam formasi langit dan bumi mistis kuning, kekuatan kita berlipat ganda. Kelima lelaki tua itu bersemangat tinggi, memandang rendah segalanya. Semakin keras kau berteriak, semakin sakit rasanya saat terjatuh, ucap Chen Jiu dengan nada meremehkan, tidak tergerak. Kandang surgawi Elysium, penjarakan iblis dan dewa, teriak kelima orang suci dengan marah. Mereka mengaktifkan pilar Elysium mereka, membentuk sangkar surgawi yang turun dari langit. Surga, dengan lima orang suci yang bergandengan tangan, kekuatan mereka dua kali lebih kuat dari biasanya. Seberapa kuatkah itu, bahkan jika para prajurit Dragon Blood memiliki benda-benda suci, mereka pasti akan ditekan. Terdengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat saat mereka mengira pertempuran telah berakhir, penampilan Chen Jiu bahkan lebih mengejutkan. Enam transformasi naga, terbang ke surga. Raung Chen Jiu, ia berubah menjadi naga biadab, kekuatannya melampaui surga. Raungan, Chen Jiu mengayunkan pedang darah naga dan menerobos blokade lima orang suci, lolos dengan selamat. Raungan, pada saat yang sama, semua orang suci meraung seolah-olah mereka dipanggil oleh Chen Jiu. Banyak tiranosaurus berbentuk manusia muncul dan mengguncang langit. Pertempuran di jalan tiba-tiba menjadi sepihak. Orang suci keluarga Suan Huang langsung ditekan dan dipaksa mundur. Ya Tuhan, apa ini? Inikah kekuatan para prajurit Dragon Blood? Sungguh aura yang kuat, sungguh tirani, sungguh buas tiranosaurus. Banyak orang yang kehilangan kata-kata. Melihat lima belas tiranosaurus berbentuk manusia di langit, hati mereka bergetar. Tidak bagus. Cepat selesaikan ini. Suan Jiafa, beberapa dari kalian maju dan tekan Chen Jiu. Perintah lain datang dari langit. Ya, Tian Yun sekali lagi berubah menjadi lima tetua. Namun, aura mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Aura yindan yang berputar di sekitar mereka. Mereka jelas adalah orang suci tingkat kedua. Chen Jiu, menyerahlah. Kau tidak punya ruang untuk melawan di hadapan kami, kata kelima tetua. Mereka mulai mendekati Chen Jiu. Yindan yang telah terbalik. Langit dan bumi telah dilanda kekacauan. Kau tidak bisa melarikan diri. Gemuruh. Yindan yang saling bertukar di langit dan bumi di sekitar Chen Jiu, dan tatanan langit dan bumi menjadi kacau. Tampaknya telah mengisolasinya, dan menyebabkan semua serangannya menjadi tidak efektif. Huff. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengendalikanku seperti ini? Ejek Chen Jiu. Sebuah mahkota patah muncul di kepalanya. Meskipun itu hanya artefak suci tingkat satu, artefak itu memiliki keilahian yang sangat mulia. Keilahian ini dapat membantu Chen Jiu mempertahankan keinginannya di dunia yang kacau dan tidak terpengaruh olehnya. Apa itu? Sungguh kemampuan yang luar biasa. Para tetua semuanya terkejut. Naga sejati dari naga barbar desolate agung tidak terkalahkan. Raung Chen Jiu. Tubuhnya melesat menembus ruang waktu. Tinjunya seperti naga sejati, melahap segalanya. Tidak bagus. Teriak kelima sein tingkat kedua, tetapi sudah terlambat. Dengan suara gemuruh, kekuatan tirani Chen Jiu membuat mereka terlempar, menyebabkan mereka batuk darah. Sial, jangan biarkan dia mendekat. Kekuatan para prajurit Dragon Blood terlalu mengerikan. Kelima orang suci itu mendecakan lidah mereka, tidak berani mendekat. Apakah kamu pikir aku tidak akan pergi kalau kamu tidak datang? Chen Jiu membentangkan sayap naganya. Dengan suara mendesing, dia merobek ruang waktu yang kacau dan turun dengan cepat. Dia meninju sein alam kedua. Auranya tak tertandingi. Naga sejati tidak terkalahkan. Meskipun ini hanya jurus pamungkas dari Grandesolate Barbaric Dragon, jurus ini diciptakan oleh selir berbakat dari Dragon Blood Emperor. Tentu saja, kekuatannya tidak tertandingi. Terlebih lagi, jurus ini diciptakan khusus untuk kekuatan naga Barbar Desolate Agung. Jurus ini dapat melepaskan kekuatan penuh dari semua otot di tubuh seseorang. Ketika Chen Jiu menggunakannya, jurus ini tak tertandingi. Begitu kekuatan 2.300 urat naga menyatu, bahkan sein alam kedua harus menghindarinya. Chen Jiu telah bertemu dengan para pengawas dan memperoleh semua misteri dari kekuatan naga Barbar Desolate yang agung. Naga sejati ini tak terkalahkan. Itu adalah salah satu jurus pamungkas favoritnya. Ia Tuhan, klan darah naga terlalu kuat. Mereka benar-benar menekan klan Swan Huang sampai mati lemas. Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Gemuruh. Meskipun pertempuran di udara masih menemui jalan buntu, klan Swan Huang benar-benar dipermalukan. Mereka benar-benar ditekan oleh para sein dari klan Dragon Blood dalam formasi mereka. Tyrannosaurus berbentuk manusia mengejar mereka. Jika mereka tidak mundur cukup cepat, mereka benar-benar akan dikalahkan. Dua sosok berdiri di depan ola tertentu di Istana Kekaisaran. Yang satu kurus dan pendek, sedangkan yang lain tinggi dan ramping. Mereka menatap langit dengan kaget. 486. Sosok kurus itu mengenakan jubah naga emas yang disulam dengan gambar penciptaan langit dan bumi. Pilar ki mistis mengjulang ke langit. Tidak lain adalah kaisar muda dari negara dewa Swan Huang, Swan Ling. Wajahnya muda dan lembut, dan kulitnya putih bersih. Wajahnya di bawah mahkota sangat halus dan menawan. Suku Swan Huang percaya bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk tertinggi di dunia. Aura pada jubah naga sudah cukup untuk membuktikannya. Saudari Hanzwe, apakah ini orang yang Anda khawatirkan? Dia tampaknya sangat kuat. Sungguh suatu keajaiban bahwa para tetua suku kita terpaksa mundur, kata Swan Ling dengan nada mengejek. Yang mulia, Chen Jiu adalah keponakanku. Tolong jangan biarkan mereka bertengkar lagi. Oke. Tidak baik bagi siapapun untuk terluka seperti ini. Wajah dingin Chen Hanzwe penuh dengan kekhawatiran. Baiklah. Karena saudari Hanzwe telah memintanya, tentu saja aku tidak akan menolaknya. Sekarang setelah kita mencapai keadaan ini, para tetua keluarga juga seharusnya ingin berhenti. Mengangguk sedikit, Swan Ling melangkah maju dan tiba di tengah formasi di langit. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan pedang. Kuning dan putih, epik dan luas. Itu seperti bilah dewa yang telah diwariskan sejak awal alam semesta. Dengan satu serangan, ia dapat menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ia dapat menghancurkan gunung dan sungai serta membentuk alam semesta. Gemuruh, bila ini mendominasi dan kuat. Dengan ketajaman yang tak terhentikan, ia memotong langit dan bumi serta membelah gunung dan sungai. Pada akhirnya, ia memaksa kedua belah pihak yang bertempur untuk mundur. Pedang Suan Huang, Chen Jiudan yang lainnya belum pernah melihat pedang harta karun seperti itu sebelumnya, tetapi mereka mengenalinya sekilas. Pedang itu sangat kuat dalam formasi penyatuan Suan Huang langit dan bumi. Yang mengejutkan Chen Jiudan yang lainnya adalah bahwa Kaisar Muda dengan pedang harta karun itu melepaskan aura seorang santo. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari Kaisar Muda itu. Fisik Suan Huang telah mencapai level Sein dan dia memegang senjata Sein tingkat 6. Meskipun orang ini tampak lemah, kekuatan serangannya sebanding dengan Sein Alam Ketiga. Fisik seorang garis keturunan teratas sangat tidak normal. Dia bisa menghentikan semua perkelahian dengan satu pedang. Itu benar-benar mengesankan. Orang ini mungkin lebih menakutkan daripada Kaisar. Chen Jiudan menatapnya dan tidak bertindak gegabuh. Diam-diam dia terkejut, tahu bahwa dia tidak mudah dihadapi. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pernikahan saya. Apa yang tidak bisa kita bicarakan? Apakah kita harus bertarung? Suan Ling berbicara. Dia tidak marah, tetapi dia sangat meyakinkan. Dewa, yang mulia sangat kuat. Siapa yang bisa menghentikan kebangkitan negara Dewa Suan Huang? Banyak orang berseru. Dan Suan Ling, mereka semakin yakin padanya. Seorang Kaisar Agung yang tiada taraf sudah cukup untuk membuat orang-orang di negara Dewa Suan Huang memujanya tanpa hambatan. Suan Ling, kau keluar tepat pada waktunya. Para bajingan tua dari klanmu memonopoli artefak leluhur kita dan menolak untuk mengembalikannya. Kau seharusnya menjadi hakimnya. Bukankah ini salah mereka? Kin He langsung berteriak tidak puas. Di sana, mengapa aku tidak tahu tentang itu? Suan Ling mengerutkan kening. Dia jelas berpura-pura bodoh. Dia kemudian menoleh ke banyak tetua keluarganya dan bertanya, apakah kalian mengambil artefak leluhur mereka? Jika kau mengambilnya, berikan saja pada mereka. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak ingin melihat darah. Yang mulia bijaksana, kami tidak berani menentang Anda. Kami memenangkan kuali kecil dari keluarga Kin dalam taruhan, tetapi kami kehilangannya kemudian. Hari ini, mereka datang untuk memintanya dengan sangat meriah. Itu pasti sangat penting. Ayo kita pergi dan menemukannya untuk mereka, Suan Wuhui dan yang lainnya jelas telah membicarakannya. Jika mereka tidak mengembalikan kuali hari ini, para tiranosaurus ini akan benar-benar menjadi gila. Bahkan jika mereka menjatuhkan mereka, kekuatan keluarga mereka akan berkurang lebih dari setengahnya. Itu bukan kesepakatan yang bagus. Sekarang setelah Suan Ling turun tangan, mereka tidak akan kehilangan muka dan dapat meredakan pertikaian. Mereka bersedia membantu dan mengembalikan kuali itu. Sementara ketiga tetua itu sedang mencari, Suan Ling menatap Chen Jiu dengan kagum. Anak kecil, kamu benar-benar kuat. Dengan tingkat kultifasimu, aku tidak mungkin mencapai level ini. Kau terlalu baik. Kau lah yang benar-benar kuat. Kau lah orang pertama yang mencapai alam sein di usia yang begitu muda. Chen Jiu agak bingung. Ia merasa tatapan Suan Ling sangat hangat dan ramah. Sepertinya mereka sangat akrab satu sama lain. Ia tidak mengerti. Chen Jiu, kau dan aku sama-sama jenius surgawi generasi ini. Kita seharusnya tidak bertengkar. Hari ini, kau boleh mengambil kualimu. Beri aku sedikit muka dan kita akan melupakan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Suan Ling mengajukan permintaannya. Baiklah, jika kau mengembalikan kuali itu kepada kami, aku tidak akan melanjutkan masalah permintaan maafmu. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak melanjutkan masalah itu. Baiklah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Karena kalian semua sudah datang ke sini hari ini, mengapa kalian tidak menghadiri pernikahanku sebelum pergi? Suan Ling sebenarnya memberikan saran lain. Tidak sopan menolak. Kalau begitu kami harus merepotkanmu. Chen Jiu dengan senang hati setuju. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia tidak terus-terusan marah dan merebut Chen Hanswe. Pertama, Chen Jiu belum melihatnya. Kedua, Suan Ling di depannya membuatnya merasa sangat takut. Ketiga, tidak ada alasan untuk marah. Waktunya belum tepat. Dia belum bisa bertindak. Untuk saat ini, dia akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Tidak akan terlambat untuk bertindak saat itu. Apa, Suan Ling, dasar bodoh, bagaimana mungkin kau membiarkan mereka tinggal? Ketika diskusi berlangsung harmonis, wajah Chen Hanswe kembali pucat pasi. Meskipun Chen Hanswe telah mengungkapkan hubungannya dengan Chen Jiu, dia pasti tidak akan mengungkapkan hubungannya dengan Chen Jiu. Suan Ling tidak mengerti. Dia pikir mereka adalah saudara. Bukankah lebih baik memberi mereka kejutan nanti? Dia tahu Suan Ling punya niat baik, tetapi Chen Hanswe tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan. Dia bergumam tanpa sadar, ini buruk, ini buruk. Jika dia melihatku menikah, bukankah dia akan menjadi gila lagi? Kalau dia tetap bersikeras melawan keluarga Suan Huang sampai mati, dan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, apa yang akan aku lakukan? Chen Hanswe benar-benar tercengang. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia menatap semuanya dengan tatapan kosong dan merasa sangat tidak berdaya. Yang mulia, kuali itu telah ditemukan. Saya ingin tahu siapa yang membuangnya ke tempat sampah. Suan Wu Hui masih secara tidak langsung mempermalukan keluarga Dragon Blood untuk melampiaskan amarahnya. Benar sekali, benda ini terlihat sangat lusuh. Pantas saja para pelayan membuangnya. Baiklah, cepatlah dan kembalikan kepada mereka. Kupikir itu semacam harta karun, tapi ternyata itu hanya kuali yang pecah, kata Suan Wu Bian. Baiklah, kembalikan kuali itu kepada mereka. Suan Ling mengerutkan kening, jelas tidak puas. Ya, kata Suan Wu Hui. Dia dengan santai melemparkan kuali itu ke Chen Ji-u. Chen Ji-u menangkapnya dengan satu tangan. Dia tersenyum tipis. Semua orang bilang itu sampah karena kamu tidak tahu apa itu, kan? 487. Jadi itu bukan sampah. Biarkan semua orang melihatnya. Sudah berkarat hingga tak bisa dikenali lagi. Suan Wu Hui tidak memberikan muka apapun kepada Chen Ji-u. Apakah itu sampah atau bukan? Kita akan tahu setelah mengujinya. Chen Ji-u tidak membuang-buang kata lagi. Di depan semua orang, dia meneteskan setetes darah esensinya ke kuali. Karat pada kuali itu rontok, dan cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Raungan, Yuan Ki melonjak, dan seekor naga sejati mengikutinya dengan raungan. Naga itu dipenuhi dengan dominasi tertinggi, dan auranya menembus langit. Kuali naga tiran benar-benar merupakan benda leluhur kita. Sang penjaga dan yang lainnya sangat gembira. Chen Ji-u tidak berbohong. Naga sejati itu sangat mendominasi. Di bawah kepalanya, ada sisik terbalik yang sangat besar, memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah naga ilahi yang kejam itu akan menghancurkan segalanya dengan sentuhan ringan. Itu sangat menakutkan. Seni jantung naga tiran, menyatukan langit, mendominasi delapan desolate, menindas alam semesta, transformasi skala terbalik, Chen Ji-u tidak membuang-buang kata lagi. Dia langsung mulai berkultivasi. Saat ini, tidak ada yang mengganggunya. Mereka semua penasaran bagaimana cara prajurit Dragon Blood ini berkultivasi. Daging dan darahnya menggeliat. Tubuh tirani Chen Ji-u berubah menjadi tiranosaurus. Cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah tumbuh keluar dari tubuhnya, mengebor dan menembus tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mistis. Ratusan urat naga tumbuh dalam sekejap. Tubuh Chen Ji-u telah diberi nutrisi oleh kidarah dari naga suci. Itu bahkan lebih kuat dari tubuh penguasa darah naga saat itu. Tidak ada yang bisa dibandingkan gemuruh. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat urat Chen Ji-u berhenti tumbuh, awan gelap tiba-tiba mengembun di langit. Gumpalan awan gelap yang dapat menembus langit abadi menyelimuti puncak istana kuning mendalam. Sebuah kemauan yang kuat terpancar darinya, menyebabkan pikiran semua makhluk hidup runtuh dalam sekejap. Mereka berlutut dan berdoa memohon perlindungan surga. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Bagaimana ini mungkin, dia hanya berada di alam keempat alam Grandmaster. Bahkan jika dia berhasil, dia hanya akan berada di alam kelima. Bagaimana dia bisa menarik kesengsaraan surgawi? Mata Suan Ling membelalak kaget. Aura seorang saint, keagungan seorang saint, dan kemampuannya sudah cukup untuk menginjak-injak semua hukum. Meskipun dia tidak memiliki pilar saint surgawi, kemampuannya sendiri mungkin cukup untuk mendukung langit dan bumi. Suan Wu Hui dan yang lainnya berkeringat. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Seorang santo merupakan eksistensi transcendent. Meskipun pilar santo surgawi merupakan sebuah simbol, bukan berarti setiap orang harus memilikinya. Itu. Dalam lima ribu tahun terakhir sejarah Benua Kiankun, belum pernah ada seorang jenius seperti itu. Para prajurit darah naga benar-benar luar biasa. Chen Jiu, aku ingin tahu apakah kau bisa pindah ke perbatasan terpencil sehingga kesengsaraan surgawi tidak akan membahayakan kita. Setelah sedikit terkejut, Suan Ling tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Chen Jiu. Tidak apa-apa, bencana surgawi yang sepele tidak akan memengaruhi siapapun. Chen Jiu tersenyum lalu meraung seperti Tyrannosaurus. Gemuruh, awan di langit bergemuruh saat ledakan terjadi satu demi satu. Namun, yang membuat semua orang merasa tenang adalah tidak ada satupun sambaran petir yang jatuh dan melenyapkan dunia. Awan hitam bergejolak di langit. Kekacauan purba itu seperti berpotongan. Lautan petir memenuhi udara. Chen Jiu menebaskan pedang darah naganya berulang kali, menyebabkan kesengsaraan surgawi runtuh lapis demi lapis. Pedang itu tidak dapat mengumpulkan kekuatannya. Otot Chen Jiu bergetar. Dia tidak menyangka akan mengalami kesengsaraan Sein. Namun, dia telah lama memperoleh kekuatan Sein. Dengan pedang darah naga, dia bisa membantai Sein. Dia tidak takut dengan kesengsaraan sepele ini. Kuali harta karun Tyrannosaurus dan seni Tyrannosaurus telah meningkatkan uratnya sebanyak 700 lagi, sehingga mencapai 3000. 3000 berarti 3000 gen naga sejati telah terbangun. Gen naga sejati itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, memungkinkan Chen Jiu memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tahap surga kelima dari alam Grandmaster, alam penelusuran asal. Alam origin Tracing juga dikenal sebagai alam unding. Alam ini memungkinkan tubuh, rambut, dan kulit seseorang untuk beregenerasi. Jika seseorang tidak langsung hancur menjadi abu, akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Ada 3000 gen naga sejati, dan saat mereka membengkak, mereka memenuhi seluruh tubuh. Mereka terhubung satu sama lain melalui lima organ dalam, enam usus, anggota badan, tulang, dan meridian. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk embryo dari tubuh mereka sendiri. Bahkan jika 2999 dari mereka dihancurkan, gen naga sejati terakhir akan dapat menggandakan dirinya sendiri dalam sekejap dan menciptakan versi yang sempurna dari dirinya sendiri. Alam penelusuran asal adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah untuk maju. Karena itu, ia telah menarik kesengsaraan Yutian. Kekuatan 3000 urat naga mungkin cukup untuk mengesampingkan semua aturan. Tubuh fisiknya sendiri sudah cukup untuk menopang langit dan bumi. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para saint. Tidak memiliki pilar saint surgawi tidak berarti dia tidak kuat. Sebaliknya, tanpa pilar saint surgawi, mungkin ada beberapa kekurangan dalam penggunaan ki yin dan yang. Namun, dalam hal kekuatan, dia lebih unggul. Jika seorang saint bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat, dia pasti akan terbunuh tanpa meninggalkan apapun. Ini karena tubuhnya adalah pilar saint surgawi yang menopang langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi tuan muda sangat besar dan dahsyat. Sungguh mengerikan. Di bagian bawah kesengsaraan, sang penjaga juga khawatir. Menjalani kesengsaraan. Bagaimana mungkin bocah nakal ini menjalani kesengsaraan lebih dulu? Chen Hanswe, yang berada di depan istana, membelalakan matanya karena terkejut. Dia diam-diam memuji, Chen Jiu, aku tahu kamu luar biasa. Kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Membelah langit dan membelah bumi, hantu naga dan dewa ular. Suara agung Chen Jiu menggelegar bagaikan guntur. Orang-orang samar-samar dapat melihat seekor naga manusia yang kejam di kedalaman awan gelap. Dengan tebasan pedangnya, naga itu membentang sejauh seratus ribu mil. Aura kejamnya langsung menembus awan gelap. Seolah-olah dewa agung sedang menciptakan alam semesta dan menciptakan semua makhluk hidup. Naga itu tak terkalahkan dan tak terhentikan. Raungan, langit dan bumi yang hancur segera dilahap oleh dewa ular yang sangat besar dan menakutkan. Langit dan bumi menjadi jernih kembali. Kesengsaraan surgawi yang luas dan dahsyat yang membentang sejauh 80 ribu mil tersedot kering hanya dalam beberapa tarikan napas, meninggalkan dewa ular yang sangat besar. Hantu naga dan dewa ular kembali, memurnikan langit dan mengubah bumi. Teriak Chen Jiu lagi. Dengan lambayan tangannya, dia benar-benar menyerap dewa ular Pang Bo ke dalam tubuhnya. Cahaya berkelebat saat dia memurnikan dan menyerap esensi langit dan bumi, terus memperkuat dirinya. Raungan, hantu naga dan dewa ular Pang Bo meraung di antara alis Chen Jiu. Esensi langit dan bumi yang tak berujung dan kispiritual misterius mengalir keluar, menyehatkan tubuhnya. Cahaya berkelebat dan berdenting saat bergerak. Untuk sesaat, itu sangat ajaib. 488 Apa? Egois? Dia terlalu egois. Dia melewati kesengsaraan surgawi untuk makan daging, tetapi dia tidak menyisakan sup untuk kita. Dia sangat egois dan pelit. Suan Wu Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kata-katanya mendapat persetujuan dari banyak pahlawan, dan mereka semua merasa kesal. Iya, ketika seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Chen Jiu telah berhasil melewati kesengsaraannya, dan surga dan bumi pasti akan mengirimkan ki abadi yang baik untuk menyehatkan hati dan jiwa mereka. Bagi orang biasa, mengalami hal seperti itu jelas merupakan keberuntungan besar. Awalnya, dengan kesengsaraan surgawi Chen Jiu, jika esensi langit dan bumi dipelihara, semua orang yang hadir pasti akan mendapat manfaat besar. Itu terutama berlaku bagi mereka yang hampir menerobos. Begitu mereka dipelihara oleh Yuan Qi yang begitu menakjubkan, mereka pasti akan menjadi sangat tajam dan gesit. Menerobos di tempat bukanlah hal yang mustahil. Namun sekarang, Chen Jiu telah melahap abis semua aura kesengsaraan surgawi. Dia bahkan belum membagikan sedikitpun esensinya kepada mereka. Tidak heran mereka akan menyalahkannya karena bersikap egois. Huff, kesengsaraan surgawi ini awalnya adalah milik Tuan Muda kita. Dia bisa menjalaninya sesuka hatinya. Apa yang bisa kau lakukan? Gerutu sang penjaga dengan nada meremehkan. Benar sekali. Pertama, kau tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuan Muda kami. Dan kedua, kau tidak menunjukkan rasa hormat. Mengapa dia harus memberimu keuntungan? Teriak banyak tetua darah naga, menyebabkan semua orang memerah karena malu. Mampu melahap kesengsaraan surgawi juga merupakan kemampuan Chen Jiu. Jangan pedulikan itu, kata Xuan Ling. Setelah beberapa tarikan napas, aura besar kesengsaraan surgawi telah sepenuhnya dimurnikan. Seluruh tubuh Chen Jiu berkilau seperti naga surgawi yang telah turun ke dunia fana, dipenuhi dengan aura keberuntungan yang tak ada habisnya. Chen Jiu, cepatlah berganti pakaian. Pernikahanku akan segera dimulai, teriak Xuan Ling. Naga kuno yang sunyi, menjadi halus. Tubuh naga besar Chen Jiu mulai bergetar. Wujud manusianya perlahan kembali. Meskipun Chen Jiu cepat-cepat mengenakan pakaiannya, otot-ototnya yang menonjol dan kekuatannya yang tak tertandingi masih mengejutkan dan menakutkan. Ah, lihat ke sana. Besar sekali. Entah gadis mana yang berteriak, tapi teriakan itu langsung membuat semua orang mendesah tanpa henti. Kultifasi Chen Jiu telah meningkat, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Awalnya, ketika dia dalam wujud naga, tubuhnya telah mengembang, dan bagian tubuhnya ini secara otomatis menyembunyikan dirinya, jadi tidak terlihat jelas. Sekarang setelah ia kembali ke wujud manusianya, 700 urat naga tambahan telah menyebabkan otot-ototnya tampak membesar secara nyata. Bagaimanapun, manusia super kuat masih ada. Meskipun semua orang terkejut, mereka masih bisa menerimanya. Namun, benda di bawah ini jelas menonjol. Hal ini membuat imajinasi orang-orang menjadi liar. Ketika wanita melihat benda seperti itu, mereka pasti akan merasa malu dan senang. Sedangkan pria, mereka akan merasa rendah diri dan menertawakannya. Meskipun benda itu menempel erat di perut bagian bawahnya, benda Chen Jiu sekarang benar-benar terlalu besar. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, benda itu tidak dapat disembunyikan. Ini, konon, klan darah naga terlahir terpencil dan punya banyak anak. Sepertinya itu benar. Pada saat ini, Suan Ling tak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia cepat-cepat menundukkan kepalanya dan bergumam pelan, wajahnya sedikit memerah. Orang ini, bagaimana dia bisa tumbuh begitu besar sekarang? Bagaimana aku bisa menggendongnya dan memakannya lain kali? Wajah dan telinga Chen Han memerah. Dia sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Apa yang sedang dipikirkannya? Ahem, mendengar semua orang membicarakan tentang dirinya, Chen Jiu sedikit malu. Tapi siapa dia? Sebagai penduduk bumi dari era baru, dia secara alami beradaptasi dengan pemandangan semacam ini dengan sangat cepat. Bukankah payudara wanita juga sangat besar? Bukankah semua orang masih melihat gumpalan daging itu? Itulah harga diri mereka. Mereka tidak akan malu sama sekali. Apa yang perlu dikhawatirkannya? Iya, dengan pemikiran ini, Chen Jiu dengan bangga menegakkan punggungnya dan berjalan dengan mantap. Semuanya, apakah kalian masih berani mengatakan bahwa artefak leluhur kita adalah sampah? Dia memegang kuali naga tiran dengan ringan. Kuali itu memancarkan cahaya keemasan yang mendominasi dan sangat kuat. Kuali itu benar-benar berbeda dari penampilan guru sebelumnya. Oh, jadi ini benar-benar kualimu. Maafkan kami karena tidak dapat melihatnya dengan jelas. Suan Wu Hui dan yang lainnya juga tidak senang. Baiklah, selamat, Chen Jiu. Kamu telah berhasil naik ke level berikutnya. Kamu bisa disebut sebagai seorang jenius super yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan pernah terlihat lagi. Pada saat ini, Suan Ling mencoba membujuknya dan memujinya. Kamu juga tidak buruk. Kamu juga seorang jenius yang langka. Aku khawatir bakatmu telah melampaui bakat Kaisar. Karena pihak lain mencoba untuk mendapatkan dukungan, Chen Jiu tidak pelit dengan pujiannya. Jangan katakan itu. Kaisar itu tidak terduga. Ku rasa aku belum melampauinya. Suan Ling menolak dengan rendah hati, seolah-olah dia tidak ingin menyinggung Kaisar. Suan Ling, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Jika aku mengatakan kamu lebih kuat dari Kaisar, maka kamu lebih kuat darinya. Chen Jiu tiba-tiba menegakkan punggungnya dan berbicara dengan nada mendominasi. Oh, Chen Jiu, silakan duduk. Pernikahanku akan segera dimulai. Suan Ling tanpa sengaja melirik benda besar milik Chen Jiu dan tersipu malu. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Baiklah, ayo pergi. Selamat kepada yang mulia atas pernikahanmu. Aku tidak membawa hadiah kali ini, tapi aku akan menebusnya lain kali. Chen Jiu sangat murah hati. Dia membawa para tetua suci pergi. Tidak apa-apa. Merupakan kehormatan bagi bangsa ilahi Suan Huang bahwa seorang prajurit darah naga sepertimu dapat menghadiri pernikahanku. Suan Ling tidak berpura-pura dan pergi lebih dulu. Kembang api dinyalakan, dan istana Suan Huang kembali semarak. Pertarungan tadi tidak mengurangi suasana. Sebaliknya, suasana pernikahan semakin memanas. Matahari sudah tinggi di langit. Diiringi ucapan selamat dari puluhan ribu orang, pasangan pengantin baru itu akhirnya keluar dari istana. Mereka bersiap untuk bersujud kepada langit dan bumi serta menjadi suami istri. Membungkuk ke langit dan bumi merupakan upacara pernikahan kuno yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Bahkan Kaisar pun tidak luput dari hal itu. Selir tidak perlu membungkuk ke langit dan bumi, tetapi Permaisuri adalah istri resminya. Ia harus membungkuk ke langit dan bumi. Sayangnya, Permaisuri yang akan menjadi ibu dunia itu kini mengenakan cadar, sehingga orang-orang tidak dapat melihat wajahnya. Agak aneh. Ketika Kaisar menikah, mereka biasanya tidak dapat menutupi wajah mereka. Itu karena wajah keluarga Kekaisaran tidak dapat ditutupi. Mereka harus murah hati kepada dunia. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, mereka dapat melihat sosoknya. Dia tinggi dan cantik. Dia memiliki aura yang anggun dan anggun yang membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia sempurna dan tanpa celah. Dia adalah kecantikan yang mempesona yang menuai pujian tak berujung dari orang banyak. Pengantin pria dan wanita, silakan duduk di tempat masing-masing. Waktu yang baik telah tiba. Sekarang kita akan bersujud kepada langit dan bumi. Teriak seorang kasim. Suan Ling menarik pengantin wanita ke olah pernikahan yang suci. Mereka bersiap untuk bersujud dan secara resmi menjadi suami istri. Tunggu. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara keras dan kasar terdengar, mengganggu pemandangan indah ini. 489. Mungkinkah dia mengenalinya meski kepalanya tertutup? Apa yang harus dia lakukan? Kalau bocah nakal ini ngotot bikin masalah, bagaimana dia bisa mengatasinya? Dengan shell merah menutupi kepalanya, Chen Hanswe menggigit bibirnya rat-rat. Dia sangat khawatir. Demi menghindari Chen Jiu, Meng Hongjin bersikeras menambahkan tindakan ini. Suan Ling sangat tidak senang dengan hal itu, tetapi karena desakan Chen Hanswe, dia pun setuju. Chen Jiu, tidak bisakah kamu mengatakan ini nanti? Sekarang waktu yang baik telah tiba, kita masih harus bergegas dan menikah. Wajah halus Suan Ling samar-samar memperlihatkan martabat seorang kaisar. Dia sangat tidak puas. Tidak, kamu tidak bisa menikah. Orang yang melangkah maju tidak diragukan lagi adalah Chen Jiu. Kata-katanya tegas dan kuat, menyebabkan banyak orang sangat terkejut. Chen Jiu yang kurang ajar, kami sudah mengembalikan kuali itu. Jika kau berani menghentikan kaisar kami untuk menikah, maka kau akan dengan sengaja memprovokasi martabat bangsa ilahi Suan Huang kami. Kami pasti tidak akan bisa berdamai denganmu, umpat Suan Wu Hui. Chen Jiu, aku harap kau bisa memberiku penjelasan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ekspresi Suan Ling juga tenggelam. Setelah kaisar menikah, dia pasti akan menjadi ibu dunia. Bagaimana dia bisa menutupi wajahnya? Kita perlu melihat penampilan aslinya. Chen Jiu tidak langsung mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh meminta. Benar sekali. Apa yang dikatakan Chen Jiu masuk akal? Semua tamu setuju dengannya. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Suan Ling mengerutkan kening, sangat tidak rela. Angkat, angkat, sang penjaga, Kin He, dan yang lainnya segera berteriak, menyebabkan puluhan ribu tamu mengikutinya. Baiklah, karena kamu ingin melihat, mari kita lihat. Permaisuri kita tidak punya muka untuk melihat orang lain. Suan Ling tidak terlalu memikirkannya dan setuju. Dia dengan lembut mengangkat kerudung Chen Hansui. Wow, teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka semua terpesona oleh kecantikan Chen Hansui. Wajahnya yang dingin dan anggun sedikit memerah. Dia menggigit bibirnya yang harum dengan erat. Dia memang sangat cantik. Bibi, mengapa kamu ada di sini? Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau ada di sini? Chen Jiu menjerit dan melemparkan dirinya ke depan pengantin wanita. Dia mencurahkan isi hatinya seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu, Ji Wer, Chen Jiu menatap Chen Hansui dengan malu. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ia pikir ia dapat lolos, tetapi siapa sangka ia tetap akan ketahuan. Bibi, kamu diculik dari sekolah kosmos, dan Bibi Senior serta aku sangat khawatir. Kami mencarimu siang dan malam tetapi tidak berhasil. Mengapa kamu ada di sini? Dan kau akan menjadi istri orang lain. Benarkah itu? Chen Jiu bertanya berulang kali. Suaranya begitu mengharukan sehingga dapat menggetarkan langit dan bumi. Itu benar, semuanya benar. Menganggupkan kepalanya pelan, air mata berlinang di matanya, Chen Han dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Mereka memaksamu, bukan. Bibi, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus membunuh semua orang di dunia ini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Chen Jiu berjalan ke sisi Chen Han Sui dan meraih tangannya. Cengkramannya sangat kuat. Chen Jiu, jangan tidak sabar. Mari kita jelaskan. Suan Ling melotot. Dia benar-benar tidak menyangka pasangan Bibi dan keponakan ini memiliki hubungan yang begitu dekat. Ya Tuhan, seekor monster telah muncul. Bagaimana mungkin permaisuri kekaisaran kuning mendalam menjadi Bibi para prajurit darah naga? Drama macam apa ini? Banyak tamu tercengang. Ah, kamu tidak tahu. Peri S pernah berkeliaran di luar dan dibawa masuk oleh keluarga Chen. Begitulah dia menjadi kerabat Chen Jiu. Seseorang yang tahu dengan cepat menjelaskan kebenarannya. Apa yang perlu dijelaskan? Bibi ku tidak bisa menikahimu. Tidak perlu menjelaskannya. Jika kau terus memaksanya, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Chen Jiu memegang rat tangan Chen Han Sui. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kurang ajar. Dasar bajingan, apakah benar-benar berpikir kekaisaran kuning mendalam kita tidak bisa mengendalikanmu? dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Suan Wu Hui sangat marah dan langsung memarahi. Lepaskan permaisuri dan minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Chen Jiu, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Biar Han Sui yang menjelaskannya padamu. Oke. Melihat Chen Jiu tidak mendengarkan, Suan Ling menoleh ke Chen Han Sui. Aku, Jiuer, jangan impulsif. Aku baik-baik saja. Tidak ada yang memaksaku. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Chen Han Sui terkejut, tetapi dia masih buru-buru menjelaskan. Bibi, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu menyukainya. Aku juga tidak percaya kamu bersedia menikah dengan kekaisaran kuning mendalam. Mereka tidak berperasaan padamu dan meninggalkanmu. Apakah kamu sudah lupa? Chen Jiu berkata dengan tegas, Bibi, jangan khawatir. Aku punya kemampuan untuk membawamu pergi. Apa yang terjadi saat itu bukan sepenuhnya salah mereka. Aku sudah mengerti. Jangan ganggu aku terus-terusan. Chen Han Sui mengerutkan kening dan menegur, biarkan aku pergi. Aku akan menikah hari ini. Apa kau tidak ingin memberiku ucapan selamat? Apa? Kau bilang aku mengganggumu terus-menerus. Chen Jiu langsung merasa sangat sedih. Apa kau lebih suka tinggal dan menikahi bocah nakal itu daripada pergi bersamaku? Siapa yang kau panggil anak nakal? Suan Ling sangat tidak puas. Kau hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Ji Wer, ayo kita kembali. Setelah jam keberuntungan berlalu, upacara pernikahan tidak akan berjalan baik. Desak Chen Han Sui sekali lagi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku suka Bibi. Aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan orang lain. Chen Jiu tidak merasa khawatir. Kata-katanya membuat kerumunan meledak. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan. Dasar bajingan kecil, sudah berapa kali kukatakan padamu. Kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi. Chen Han Sui sangat marah hingga wajahnya memerah dan bengkak. Dia melotot penuh kebencian pada pria kecil ini dan mengeluh tanpa henti. Itu, itu benar-benar tidak masuk akal. Mata Suan Ling membelalak. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Cih, Chen Jiu, dasar bocah tak tahu malu. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu? Apa keluarga Chenmu tidak punya sopan santun? Suan Wu Hui memarahi. Para tetua juga sangat marah. Penatua Wu Hui, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga Chen. Chen Han Sui adalah orang pertama yang merasa tidak puas. Dia balas melotot marah. Bibi, kamu masih suka Jiuer, kan? Chen Jiu langsung menatap Chen Han Sui dengan penuh harap. Dia menunggu jawaban pasti dari Chen Han Sui. Maafkan aku, Jiuer. Aku bibimu. Aku menyukaimu. Tetapi itu hanya bentuk cinta yang dimiliki seorang tetua kepada juniornya. Jangan salah paham. Chen Han Sui menatap Chen Jiu dengan lembut dan mencoba membujuknya. 490. Tapi aku tidak. Aku menyukaimu. Itu adalah jenis cinta yang dimiliki seorang pria untuk seorang wanita. Aku ingin bibi menjadi istriku dan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku. Chen Jiu sekali lagi dengan berani mengakuinya. Diam kau. Teriak Chen Han Yan. Wajahnya merah sekali. Chen Jiu, bangunlah. Han Sui adalah bibimu. Bagaimana mungkin kamu menyukainya? Itu adalah pelanggaran terhadap Dao, dan itu tidak ditoleransi oleh dunia sekuler. Apakah kamu mengerti? Suan Ling mengerutkan kening. Aku tidak peduli dengan dunia atau dunia sekuler. Aku hanya peduli dengan hatiku. Tidak peduli apapun, aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan orang lain. Kata-kata Chen Jiu yang mendominasi sama sekali tidak masuk akal. Bagus, seperti yang diharapkan dari seorang pria. Tuan Muda, kami mendukungmu. Setelah sadar kembali, So Wang dan yang lainnya berdiri di belakang Chen Jiu, memberinya dukungan yang kuat. Dasar orang tua tak tahu malu, kalian membiarkan Tuan Muda kalian melanggar Dao. Dia pasti akan dikutuk oleh dunia, Umpat Suan Wu Hui. Omong kosong, Tuan Muda dan Peries adalah kekasih masa kecil, dan mereka berdua saling mencintai. Selain perbedaan senioritas, mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Begitu mereka kembali dan mengubah senioritas mereka, mereka masih bisa bersama. Qin He membantah, tidak berpegang pada satu aturan. Awalnya, mereka bingung dengan penghalangan pernikahan Chen Jiu. Namun, sekarang melihat bahwa dia terkait erat dengan permaisuri Suan Huang, mereka dengan senang hati mengikuti arus. Jika mereka berhasil merebut permaisuri hari ini, itu akan benar-benar menjadi penghinaan bagi keluarga Suan Huang. Permusuhan keluarga Qin juga akan sepenuhnya terbalaskan. Astaga, gila. Para prajurit Dragon Blood benar-benar sudah gila. Mereka benar-benar tidak peduli dengan moralitas dan etika. Apakah mereka tidak takut diolok-olok oleh dunia? Semua tamu mulai berteriak. Mereka semua sangat tidak setuju dengan masalah ini. Situasinya agak tidak terkendali. Ekspresi Suan Ling menjadi semakin buruk. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Hans Wei, tolong bujuk Chen Jiu untuk pergi secepat mungkin. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan untuk menekanmu. Chen Jiu, kamu boleh pergi. Aku tidak menyukaimu. Jangan berharap lebih padaku. Chen Jiu memarahi Chen Jiu tanpa ampun. Aku tidak akan pergi. Bibi, ikutlah denganku. Aku benar-benar punya kekuatan untuk membawamu pergi. Dalam keluarga yang tidak punya perasaan ini, apa yang bisa kau rindukan? Chen Jiu dengan keras kepala menolak untuk melepaskannya. Chen Jiu, Cepatlah pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Apakah kau mengerti? Chen Hans Wei berkata dengan tegas sekali lagi. Ayo pergi. Jangan tinggal di sini tanpa malu, dasar bajingan. Rasa sukamu pada bibimu itu hanya angan-anganmu sendiri. Cepatlah pergi. Jangan ganggu pernikahan ini. Seketika, kutukan dan teguran yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menyerang Chen Jiu tanpa ampun. Chen Jiu, pergilah. Jadilah orang baik. Di masa depan, aku akan tetap menjadi bibimu. khawatir Chen Jiu tidak akan sanggup menanggungnya, nada bicara Chen Hans Wei menjadi jauh lebih lembut. Bibi, jangan khawatirkan aku. Hatiku tidak selemah itu. Aku bukan tipe orang yang tidak punya muka untuk tetap tinggal saat orang lain mengkritikku. Demi cinta sejati, aku rela menghancurkan surga. Aku tidak peduli dengan beberapa kata-kata remeh. Chen Jiu tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan dunia. Kamu, bagaimana wajahmu bisa setebal itu? Chen Hans Wei juga menegurnya. Bibi, jika aku tidak membawamu pergi hari ini, aku bersedia bertarung sampai mati di sini. Chen Jiu tersenyum lembut. Dia menatap Chen Hans Wei dengan tekat dan ketulusan. Jiu, R, jangan seperti ini. Chen Hans Wei sedikit terharu. Dia sangat enggan berpisah dengannya. Bibi, aku sudah memutuskan. Kecuali jika kamu ingin aku mati, aku tidak akan meninggalkanmu. Chen Jiu sangat bertekad. Aku, Chen Hans Wei terdiam. Bagaimana mungkin dia tega membiarkannya mati? Bagaimanapun, dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Jika dia meninggal, dia tidak ingin hidup lagi. Bibi, ikutlah denganku. Aku sudah punya cukup kekuatan untuk mengurusmu. Pulanglah bersamaku, ayah, kakek, dan yang lainnya semua menantikan kepulanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Chen Jiu sekali lagi memohon. Diam, melihat Chen Hans Wei benar-benar tergerak, Suan Ling tidak bisa duduk diam lagi. Dia melangkah ke arah Chen Jiu dan berteriak dengan marah. Chen Jiu, Hans Wei adalah permaisuriku. Jika kamu bersikeras membawanya pergi hari ini, apa pendapatmu tentang aku? Suan Ling, aku bahkan tidak mengeluh tentangmu yang telah mengambil bibiku. Beraninya kau menantangku, Chen Jiu melotot, sangat tidak senang. Kau, tampaknya kau bertekad untuk melakukan hal ini hari ini. Suan Ling mengamuk. Benar sekali, kita akan bertarung sampai mati. Chen Jiu melotot ke arah Suan Ling. Dia tahu bahwa jika dia ingin membawa Chen Hans Wei pergi, dia harus berjuang keras. Dia bahkan mungkin mati dalam pertempuran. Namun, dia tidak menyesalinya. Jangan, jangan berkelahi. Desak Chen Hans Wei dengan khawatir. Bibi, kalau aku kehilanganmu, memangnya kenapa kalau aku memiliki seluruh dunia? Aku bisa mati tanpa penyesalan. Ucapan sedih Chen Jiu langsung membuat Chen Hans Wei jatuh ke tanah. Dia menangis terseduh-seduh. Berani sekali kau. Dasar bodoh. Semuanya? Kalahkan dia. Suan Wu Hui dan para tetua lainnya melangkah maju satu demi satu. Sepertinya mereka siap untuk melepaskan semua kepura-pura keramahan. Lindungi tuan muda. Sambil mengawasi mereka, mereka semua berubah menjadi naga. Kesetiaan mereka membumbung tinggi ke langit. Baiklah, kalian semua pergilah. Ini adalah pertarungan antara aku dan Chen Jiu. Ini adalah duel antara kita para lelaki. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Suan Ling mengerutkan kening. Benar sekali, Suan Ling. Hanya karena itu, aku pasti tidak akan membunuhmu. Chen Jiu menatap Suan Ling dengan penuh penghargaan. Dia merasa bahwa Suan Ling ternyata tidak begitu hina. Chen Jiu, aku tidak akan bersikap lunak. Hans Wei adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Ekspresi Suan Ling dingin, tetapi nadanya juga sangat tegas. Hentikan omong kosongmu. Ayo bertarung. Chen Jiu melesat ke langit, auranya menembus langit saat dia menunggu kedatangan Suan Ling. Pertarungan besar tak terelakkan. Bagus. Aku tidak menyangka kita akan bertarung secepat ini. Chen Jiu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Suan Ling juga melangkah mantap ke udara, menatap Chen Jiu. Demi surga, fisik Suan Huang dan para prajurit Dragon Blood akan bertarung dengan sangat cepat. Untuk dapat menyaksikan pertempuran yang begitu hebat, hidupku sungguh tidak sia-sia. Banyak orang mendesah dengan emosi. Mereka bahkan tidak berkedip saat menunggu pertempuran dimulai. Huff, kau terlalu percaya diri. Prajurit darah naga mana? Mari kita lihat bagaimana dia akan dibunuh oleh tuan muda kita. Tidak perlu ada sampah seperti itu di dunia ini. Ejek Suan Wu Hui dan yang lainnya.